Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya selamat datang di channel rendy febri dengan saya rendy dan di video kali ini saya akan review custom rom dari the first ya ini yang update tanggal 9 bulan 2 2022 ya teman-teman kemarin video installnya sudah saya bagikan ya ini versi Android 12 ya untuk kernelnya saya masih menggunakan kernel bawaan yaitu caldea dirt ya teman-teman nih oke langsung saja kita review ya yang pertama dari segi telepon ya untuk telepon yang biasa teman-teman dan buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini jangan lupa subscribe channel rendy febri agar tidak ketinggalan video-video seputar custom rom khususnya di HP Xiaomi ya teman-teman oke lanjut ya sekarang kita ke telepon assalamualaikum يع lagi apa lagi ini tiduran ini lagi nyoba custom room suaranya gimana pancar pancar enggak kremeskan enggak pancar nah teman-teman ini ada rekaman juga disini ya di dotverse ya, kita bisa rekaman telepon panggilan ini kini direkam nanti mas telepon WA ya halo ya gimana nanti mas telepon WA ya yaudah mati ini nih ya oke teman-teman, barusan untuk telepon bisa buat rekaman juga ya kita sekarang coba untuk rekamannya yang barusan, apakah berjalan ya untuk rekamannya juga lancar ya teman-teman tidak ada masalah oke sekarang kita lanjut ke bagian whatsapp ya kita telepon halo cah gimana suaranya halo suaranya gimana lancar lancar bermesat enggak putus-putus enggak enggak lancar enggak coba video call nah teman-teman ini video call tadi whatsapp telepon biasa juga lancar whatsapp juga lancar ya teman-teman teleponnya ini video call disini untuk kamera tidak ada perubahan masih normal ya teman-teman suaranya gimana cah lancar lancar suaranya juga lancar video call ya teman-teman yaudah matiin makasih assalamualaikum ya teman-teman jadi untuk telepon biasa normal telepon whatsapp juga normal tidak ada bug ya oke sekarang kita masuk ke pusat kontrol atau bila status ini disini tampilan android 12 ya ada wifi data seluler hotspot perekaman layar juga normal ya ini sudah saya gunakan tidak masalah tidak ada bug teman-teman terus disini ada depth space ya ini fitur dari dirtverse dan fc juga ada cuman disini tidak ada info fps ya teman-teman info fps ada di game space nya ya teman-teman oke lanjut sekarang kita ke bagian UI nya ini tampilan dari home screen nya seperti ini ada search google nya di bawah ya teman-teman ini bisa scan barcode juga disini nah ini untuk menu nya lancar disini tidak ada bug ya teman-teman terus disini nah kalau kita untuk menghapus led ini tinggal hapus aja jadi tidak langsung geser kesini dulu baru dihapus disamping sini ya ini sudah ada nih bisa dihapus semua untuk floating windows sebentar kita coba ya teman-teman misalnya kita buka instagram facebook oke sekarang kita coba untuk floating windows nya floating bisa ya teman-teman tapi menggunakan aplikasi beberapa aplikasi yang tidak support juga kayak barusan instagram tidak support ya teman-teman buat floating windows ini saya menggunakan facebook sama youtube bisa ya dan lancar ya teman-teman ya oke sekarang kita masuk ke bagian sosial media di instagram normal teman-teman buat scroll juga lancar cuman kalau kita lihat video seperti ini ya kadang suka macet jadi cuman kedengeran suaranya aja gitu teman-teman tapi untuk beberapa custom room juga kadang juga kayak gitu ya teman-teman oke untuk facebook kita lihat story juga lancar ya terus scroll ke bawah juga enak ya lancar oke sekarang kita ke bagian kamera untuk kamera kita coba ya kamera ada kamera bawaan yaitu kamera gua ini di kamera gua juga normalnya tidak ada kendala teman-teman tidak ada bug baik kamera maupun videonya disini lancar ya lalu saya juga install geecam juga teman-teman di geecam ini untuk foto aman tidak ada kendala cuman untuk video teman-teman ada bug jadi untuk video hasilnya seperti tv rusak jadi seperti ini teman-teman untuk hasilnya saya sudah pernah coba untuk install beberapa versi geecam tapi sama aja ya ada 4 versi geecam udah saya install nikita juga saya install tapi sama aja hasil videonya kayak tv rusak barusan mungkin kalau ganti kernel bisa diatasin yang seperti ini ya teman-teman cuman saya belum sempat ganti kernel ya teman-teman oke lanjut sekarang kita ke bagian pengaturan dulu ya di pengaturan ada fitur spesial dari depth face ini ada depth space disini teman-teman bisa custom ya baik tampilan seperti icon terus warna juga bisa disini ya teman-teman ini terus mau ditampilin logo depth face nya juga bisa tuh ya di bagian pojok nah pokoknya disini teman-teman bisa custom ya tampilannya saya jarang menggunakan custom custom tampilan kayak gitu masih pakai yang bawaan ya dari install yang penting kalau custom room itu performanya khususnya buat nge-game juga enak ya kalau untuk custom tampilan saya jarang menggunakannya oke sekarang kita masuk ke bagian penyimpanan kemarin waktu install itu 5,5 ya teman-teman kalau gak salah ini sudah saya install beberapa aplikasi jadi sudah nambah ya untuk bagian RAM pemakaian RAM teman-teman kita coba lihat ya ini sudah kita install beberapa aplikasi dan disini penggunaan RAM 3,6 giga dari 6 giga teman-teman ini saya juga sudah masuk beberapa game contohnya Mobile Legends ini ya tidak keluar ya terus PUBG Mobile kita coba yang aman ya teman-teman Genshin Impact ini masih memuat data kita lanjut ke bagian baterai teman-teman pemakaian baterai saya normal tanpa game game kemarin dapat slot bentar screenshot mana ya nah ini teman-teman saya mulai nge-chess itu full jam 10 pagi ya teman-teman sampai jam 10 pagi lagi teman-teman itu belum saya chase 50% teman-teman jadi pemakaian normal tanpa game cuman social media terus kayak youtube whatsapp gitu aja ya shopee terus untuk pemakaian bersama game gitu saya belum sempat screenshot ya baru itu kemarin tanpa game lalu untuk suara di suara untuk musik youtube juga lancar disini tidak cempreng terus suaranya enak jernih juga teman-teman ya sekarang ke jaringan internet teman-teman baik menggunakan data seluler maupun wifi disini aman ya teman-teman untuk internetnya browsing juga lancar ya ini saya menggunakan chrome browsingnya terus untuk gps teman-teman ini saya menggunakan maps ya dari google teman-teman disini aman tidak ada bug titiknya juga sesuai pesen ojek online atau food juga lancar ya teman-teman tidak ada bug titiknya sesuai ya baik sekarang kita masuk ke bagian opsi gestur lanjutan di setelan disini juga ada ya teman-teman untuk gestur nah ini teman-teman nah ini teman-teman untuk sweep action di bagian kiri maupun kanan teman-teman bisa setting mau masuk ke kamera atau aplikasi lain bisa teman-teman teman-teman bisa atur sendiri jadi seperti itu teman-teman untuk fitur dari custom room device ini tidak ada yang beda dari custom room yang lainnya seperti evolution untuk performa game teman-teman nanti bisa lihat videonya sudah saya sertakan sekarang kita masuk bagian game ini saya menggunakan kernel bawaan oh ya satu lagi untuk PUBG Newstead saya sudah coba beberapa cara tetap saja keluar harus close pas disini teman-teman jadi tidak bisa ini untuk PUBG Newstead mungkin kalau di root ada cara lain mungkin bisa ya teman-teman dan ini belum saya root juga untuk review game saya jadi review Genshin Impact Mobile Legends sama PUBG Mobile sama ini teman-teman Aether SX2 saya juga coba disini aman lancar tidak force close tidak ada kendala teman-teman nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya waktunya melangkap penjahat selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!